jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya benar ya gue mau tanya seberapa cinta sih mau pikir sama Kalina cinta lah beneran lah gak ada hal apa ya karena memang ya gue memang mengagumi gitu dari awal berjuang sampai pada akhirnya proses kentekatan tapi udah nembak gitu? udah udah sampe ya tinggal jawab aja dia belum jawab karena kan harus dia diskusiin dia ada keluarga harus apa karena kan saat dia menjawab dia bukan hanya jawaban untuk diri dia tapi untuk keluarganya untuk anaknya untuk semua udah lama gak sih mengagumi dia? sebelum ke Rutan Salemba sih sebenernya jadi aku sempat lihat awalnya dia makan berdua melani terus siapa Melken? oh iya Kalina ya bel gitu dia makin intens disitu iya juangannya cuma kan udah kaluh hari ini juga dia ngirimin buka puasa gitu dia baik juga gitu Fik, kamu dimana? aku lagi syuting pake bos kan syuting di parah susu terus dikirimin aku ngirimin kamu buka puasa aku gak tau itu gimana nih dari Pak Alitan atau Susana kalau dia ngirimin buat buka dia tau sampe sedetail perhatian kayak gitu gitu aku sih dia walaupun belum ada komiton yang bagaimana tapi cara dia memperhatikan itu aku sih sebuah apresiasi dia berjuang dia berjuang dia di atur is never die atau apapun kalangannya kalau gak bisa ngebedain katanya antara anjing sama kucing yaudahlah itu kan kesalahan juga dulu gitu sekarang udah bisa ya ya kalau anjing dan kucing juga udah bisa membedakan minimal bisa membedakan mana yang buruk mana yang bahaya jadi dia kan ngasihnya ampe pertama kayak kamu ya maksudnya nikah bisa gitu apa itu yang membuat kamu cocok dengan dia? gak juga kan itu masalah lalu orang kan kita gak bisa jadi hakim menghakim kesalahan orang lain tapi minimal ya aku sih berusaha semaksimal mungkin kalau memang nanti ada kesempatan untuk bisa bersama dia ya jadi yang terbaik buat dia ya langsung dia minta persetujuan daddy gak sih? apa? langsung dia minta persetujuan daddy gak sih? daddy kalau mau share dalam waktu dekat ini sih gue mau datangin rumahnya sih iya kalau gue mah gak apa-apa emang kenapa sih kalau kita punya niat baik gitu loh gue mah ya bukannya so gentle atau apa ya datangin ya kita konsultasi gitu loh karena biar bagaimanapun dia kan adalah papahnya aska terus juga mas daddy berusaha ya kan apa ya pernah ada menjadi kepala keluarga dan orang yang pernah ada di hatinya dia juga gitu loh minimal dengan kita berdiskusi kita akan tahu mana yang sebenernya dia tidak suka mana yang suka mana yang apa dalam video kan kali ini bilang baru dua kali makan sama Vicky ya kok Vicky bisa cepet gitu memilih dia jadi calon istri ya strategi Eric Antona kan kalau gladiator itu kan punya strategi gitu loh gocek dulu ya kalau udah mulai ya dia melihat ya tahu lah gitu makanya kan strategi tengah malam itu jangan dianggap main-main gitu gue pernah bilang kalau jam setengah satu menjelang dia tidur itu titik rapuh wanita untuk kita bisa masuk ke dalam dunianya hatinya hidupnya jangan pagi orang lagi sibuk lu udah coba nelpon-nelponin dia lagi nyiapin buat berangkat kerja apa siang juga dia lagi sibuk makan siang sama temennya ke dislike tapi di saat malam dia menjelang tidur itu titik rapuh wanita untuk kita masuk oke guys oke guys oke guys apa 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 yang kemarin di program itu lu menyatakan cinta ya emang gua nonton di program lu itu enggak kalau gua mau menyatakan cinta di sendiri aja cuma gua gak tahu kenapa sih gua weekend ini mau main kerumahnya sih pertama kali gua mau main kerumahnya hari minggu nih pengarangnya kan sempat ngajak makan sesi Idris tapi ditolak sekarang kok bisa langsung mepet ya Kalina nih dan yakin dia wanita yang jajah ya kalau sesi Idris mah sosialisasi provider lah ya gak ada tujuan akhirat ke apapun tujuan akhir ya dekat Kalina jangan disamain itu kan ceritanya berbeda berarti minggu di janjian nih? minggu bener di janjian itu janjian gua pertama kali ngedatengin rumahnya Kalina sumpah demi Allah apa mau dinner atau makan malam makan siang makan tubuh apa nih? enggak lah pokoknya habis pas makan siang sih minggu makan siang itu gua datengin rumahnya gua bilang aku mau silaturamia ke rumah kamu yaudah kalau emang kamu bener-bener ayo aku mau datang ke rumah aku baik-baik gitu ya enggak tahu kan belum juga kesana termasuk sisa gak siapa yang ngejar Kalina yang dibandingkan? banget wanita paling tersulit yang gua kejar selama kisah cinta hidup gua ada dua satu Kalina Oktarangi yang dua yaudahlah 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 kamu bilang katanya siap jadi ayah saling askai itu serius apa untuk kepentingan konten aja? loh enggak gua mah gak punya youtube channel juga gak punya apa-apa yang mau konten gua coba ya apa gak ada juga gitu loh lah kalau permasalahan kayak ya kan kita nikahnya misalkan andai kata jodoh sama Kalina Kalina udah punya anak ya kita harus juga loh mencintai anaknya mencintai lingkungannya keluarganya gitu doain aja deh keluarga 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 Fiki sudah setuju keluarga Fiki sudah setuju belum sih cuman nyokap gua nanyain aja pas kemarin denger rame-rame gitu kan di media di apa ini kamu beneran disini ya dia masih ini lah orang gua juga masih proses sindang kan baru encanan nikah setelah putusan encanan nikah setelah putusan iya kan gak bisa nikah juga masih jadi terdakwa iya pokoknya hari Minggu mau ke rumahnya Kalina pokoknya hari Minggu ini ini first time dan gua pertama kali minyak rumahnya dia dan selaturami kalau sampai di rumahnya mudah-mudahan dia ada jawaban udah Wiki, Wiki, sulitan mana sama Bunda Sarita Kalina lah mau Kalina jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih